. Korea Selatan melakukan uji coba peluncuran rudal balistik kapal selam submarine launched balistik, Nisil atau SLBM kantor berita Yonhap melaporkan pada selasa tanggal 7 September 2021, dikutip Reuters, ini menjadikan Korea Selatan negara pertama di dunia tanpa senjata nuklir yang berhasil mengembangkan dan melakukan uji coba rudal teknologi tersebut. Uji coba ini membuat Korea Selatan menjadi negara pertama tanpa senjata nuklir yang mengembangkan kemampuan seperti itu. Kapal selam dosan Ahen Changho baru berhasil melakukan tes tembakan bawah air minggu lalu, setelah tes serupa dilakukan bulan lalu dari sebuah tongkang terendam, Yonhap melaporkan, mengutip tanpa nama sumber militer, Kementerian Pertahanan mengatakan tidak dapat mengonfirmasi rincian kemampuan unit militer individu karena alasan keamanan. Badan pengembangan pertahanan tidak berkomentar dan menyerahkan pertanyaan kepada Kementerian Pertahanan. Pekan lalu Kementerian Pertahanan merilis cetak biru pertahanan untuk tahun 2022 sampai tahun 2026 yang menyerukan pengembangan rudal baru, dengan kekuatan destruktif yang ditingkatkan secara signifikan. SLBM telah dikembangkan oleh tujuh negara lain, termasuk Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, Perancis, India, dan Korea Utara. Semua negara itu juga memiliki gudang senjata nuklir, yang biasanya digunakan untuk mempersenjatai SLBM. Yonhap melaporkan rudal Korea Selatan yang dipersenjatai secara konvensional dilaporkan memiliki nama Sandi Hyunmoe 4-4 dan diyakini sebagai varian dari rudal balistik Hyunmoe 2B negara itu, dengan jangkauan terbang sekitar 500 km. Korea Selatan telah mengembangkan rudal yang semakin kuat yang dirancang untuk menembak bungker dan terowongan yang dijaga ketat di Korea Utara. Pengembangan rudal juga menjadi cara untuk mengurangi ketergantungan militernya pada Amerika Serikat, yang menempatkan ribuan tentaranya di semenanjung itu. Kedua, Korea mengutip perkembangan militer di negara lain sebagai alasan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Korea Utara telah meluncurkan serangkaian SLBM baru dalam beberapa tahun terakhir, dan tampaknya sedang membangun kapal selam operasional yang dirancang untuk membawa rudal-rudal itu. PEMBICARA 3 PEMBICARA 2 Terima kasih telah menonton!